Istiqamah di dalam iman kita, istiqamah di dalam ibadah kita Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, amal-amal sholah kita diterima oleh Allah Dan membuat kita senantiasa dicukupi oleh Allah Diberikan kesehatan, sekeluarga dan bahagia dunia sampai akhirat kita Amin ya Rabbul Alamin Al-Fatiha A'wazubillahimmanasyaybanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'abudu iyaka nasta'inuh dinas surat al-mustaqim Surat al-lazina na'amta alayhim Gha'idil ma'udubi alayhim waladzallin Amin Salawat dan salam kita hatalkan kepada Nabi Hakim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis kita Di Syarah Subulussalam Dari kitab Buluhul Marom Dari hadis yang ke-970 disini Wa'an Al-Qamah Anibni Mas'ud Dari sahabat Al-Qamah Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud An-Nahu sesungguhnya Abdullah Ibn Mas'ud Su'ilah ditanya oleh seseorang Mungkin seorang sesama sahabat Anrojulin tentang seseorang Seorang laki-laki Tazawwaja yang menikahi Imroatan seorang perempuan Seorang wanita Namun Suami istri terhadap wanita tersebut Hatta mata Sehingga Seseorang itu meninggal dunia Jadi ada kasus Laki-laki meninggal seorang wanita Tidak sempat Menyebutkan mas kawinnya Tidak sempat Menggaulinya Sampai laki-laki itu Meninggal dunia Faqallah Ibn Mas'ud Maka Abdullah Ibn Mas'ud Memberikan fatwa Kepada Seseorang yang tanya tersebut Laha Mislu sodakini sayiha Maka Jawabannya begini Laha Tetap Seorang wanita itu Berhak mendapatkan Mas kawin Sebagaimana Mas kawinnya Istri-istri yang lain Jadi Tetap berkewajiban Untuk memberikan mas kawin Walaupun Belum sempat disebutkan Walaupun Belum sempat diapa-apakan Sampai Laki-lakinya itu Meninggal dunia Walau Waksa Walau Satoto Tidak boleh Kurang Tidak boleh Lebih Jadi kalau misalnya Semestinya Si wanita itu Mendapatkan mas kawin Seperti Wanita-wanita lain Katakanlah Satu juta Walaupun tadi Belum sempat disebutkan Dan ditinggal mati Oleh suaminya Maka tetap Wanita itu Mendapatkan Mas kawin Satu juta Misalnya seperti itu Wa'alayhal iddah Dan juga Wanita itu Berlaku iddahnya Jadi Walaupun belum Diapa-apakan Tapi tetap Berlaku iddahnya Kalau iddahnya Cerai mati Ya Empat bulan Sepuluh hari Kalau iddahnya Seorang wanita Yang dicerai Satu atau dua Ya Tiga kali Siklus Haid Sama halnya Dengan Hitung-hitungan Misalnya Cerai Tapi Terhadap wanita Yang masih kecil Belum balik Atau wanita Yang sudah Tua rentah Sudah Menepaus Itu Masa idahnya Juga tetap ada Jadi misalnya Ada kakek-kakek Menceraikan Nenek-nenek Sudah berusia Katakanlah 70 tahun Maka iddahnya Berlaku Tiga bulan Ada mengatakan Seorang wanita Yang menepaus itu Tiga bulan Dengan perhitungan Tiga kali Haid Secara umum Seperti itu Walahal mirosu Bahkan Wanita yang Ditinggal Meninggal suaminya Itu tetap Mendapat hak waris Walaupun Belum digaulinya Maka Fakoh Mamakil Bin Sinan Al-Asjai Berdirilah Tiba-tiba Seorang sahabat Temannya itu Yang bernama Mamakil Bin Sinan Fakola Dan mengatakan Kalo Rasulullah Fi Birwa Binti Wasik Ini Ini menggarisbawahi Bahwa Betul Ibn Mas'ud Apa yang kamu Sampaikan Sebagaimana Yang telah Ditetapkan Oleh Rasulullah Terhadap Seorang Wanita Bernama Birwa Bin Wasik Jadi Kasusnya Sama Seorang Wanita Pada Masa Rasulullah Berhadapan Dihadapi Oleh Rasulullah Itu Seorang Sahabat Putri Sahabiyah Bernama Birwa Bin Wasik Ditinggal Meninggal Oleh Suaminya Yang Belum Mendapatkan Mas Kawin Dan Belum Pernah Diapa-apakan Mis Selama Sama 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 Seperti Apa yang Kamu Tetapkan Itu Wah Ibn Mas'ud Fafari Habiha Ibn Mas'ud Dengan Pernyataan Temannya Itu Makil Itu Maka Ibn Mas'ud Merasa Senang Karena Tidak Ada Kesalahan Di dalam Memberikan Satu Keputusan Hukum Rahu Ahmad Wal Arba'ah Wasokha Hau Turmuzi Jadi Disokhikan oleh Imam Al-Turmuzi Satu Laki Yang pendek Ini Wan Jabir Abdullah Wan Jabir Bin Abdullah Radul An Huma Dari Sahabat Jabir Bin Abdullah An Nabiya Sallallahu Alayhi Sallam Satu Menir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Sallam Kala Dawa Sampai Rasulullah Man Ata Fisida Ki Im Atin Sawi Hadis Tahalla Akhrajahu Abu Dawud Wa Asyar Ila Tarji Ki Wa Fihi Jadi Hadis Ini Menggambarkan Kesohihan Yang Dilihatkan oleh Imam Abu Dawud Yang Mana Rasulullah Bersabda Man Ata Barang Siapa Yang Memberikan Fi Sodaki Im Ra'atin Di Dalam Hal Memberikan Mas Kawin Terhadap Istrinya Berupa Apa Sawikon Sawikon Di Sini Hua Daki Kul Khamkhil Khamkhil Maklu Awid Dhurrati Awis Syairi Awairiha Secara Kasarannya Sesuatu Yang Dilembutkan Kenapa Tepung Jadi Tepung Gandum Apa Tepung Terigu Atau Apa Yang Digunakan Untuk Mas Kawin Fakodistahalla Maka Itu Boleh Jadi Tidak Harus Berupa Uang Tidak Harus Berupa Dirham Atau Dinar Jadi Panjeningan Memberikan Mas Kawin Kepada Calon Istrinya Misalnya Berupa Makanan Pokok Dalam Hal Dalam Hadis Ini Ada Ulama Yang Mentafsirkan Berarti Memberikan Mas Kawin Berupa Makanan Pokok Itu Boleh Tapi Juga Ada Kehati-hatian Termasuk Imam Syafi'i Mentafsirkan Hadis Ini Apa Yang Ada Di Redaksi Hadis Ini Jadi Memberikan Mas Kawin Yang Dibolehkan Itu Selain Uang Adalah Apa Itu Berupa Tepung Awit Tamri Atau Kurmo Kurmo Apa Bisa Bayangkan Misalnya Saya Nikahi Kamu Dengan Tiga Bici Kurma Tapi Fakodistahalla Itu Itu Halal Boleh Aw tamron Fakodistahalla Maka Itu Boleh Asalkan Wanitanya Itu Halal Atau Meridoi Terima Itu Tidak Apa Berupa Tepung Terigu Atau Apa Dan Kurma Tapi Ulama Juga Menafsirkan Bahwa Hadis Ini Menggambarkan Bahwa Mas Kawin Itu Tidak Harus Berupa Wah Tidak Harus Berupa Mas Berak Itu Tidak Harus Maka Kemudian Ada Yang Kemudian Memberikan Mas Kawin Berupa Seperangkat Alat Sholat Ya Jadi Kalau bisa Jangan Hanya Seperangkat Alat Sholat Saya Berikan Mas Berikan Kawin Berupa Seperangkat Alat Sholat Dan Berjanji Untuk Senantiasa Denganmu Untuk Selalu Berjamaah Sholat Misalnya Seperti Itu Ya Saya Sering Menggojeloki Kalau Ceramah Di Mantan Itu Kan Jangan Hanya Diberikan Seperangkat Alat Sholat Perlu Diajari Sholatnya Sudah Betul Sholatnya Seperti Itu Atau Muskaf Al-Quran Jangan Hanya Muskafnya Saja Ayo Bersama Sama Berjanji Dalam Pernikahan Itu Suami Istri Dibiasakan Sholat Bersama Ngaji Bersama Dikir Bersama Dengan Kebersamaan Itulah Yang Akan Membawa Baiti Jannati Rumahku Laksana Surga Itu Seperti Itu Saya Kira Itu Mudah Mudahan Rumah Tangga Kita Keluarga Kita Putra Putri Kita Senantiasa Diberkahi Allah Subhanahu Ta'ala Dan Diberikan Sehat Warafiyat Sekeluarga Dan Yang Terpenting Lagi Yang Masih Mengkhawatirkan Ini Virus Pecahan Pecahan Corona Yang Katanya Kemarin Ditemukan Di Bangkalan Itu Ada Virus Apa Itu Yang Dari Inggris Itu Ya Allah Semoga Allah Senantiasa Memberikai Kita Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Allah Assalamuala Mohamad Waala Alih Assalamuala Alamin Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Kami Khususnya Sembuhkan Ya Allah Ayah kami Abad Haji Mastur Mustafa Ya Allah Mudah-mudahan Segera Kau berikan Kesembuhan Panjang Usia Ya Allah Dan kami Semuanya Keluarga Kami Semuanya Keluarganya Para jamaah Semua Ya Allah Kau berikan Sehat Dan Kau berikan Kami Kecukupan Ya Allah Kebahagiaan Keselamatan Kesehatan Ya Allah Jadikan Kami Anak-anak Kami Anak-anak Didik Kami Para jamaah Kami Dan Anak-anak Didik Ya Allah Putera-putri Jamaah Kami Ya Allah Kau berikan Ya Allah Min ahli Al-ilmi Wa ahli Al-khair Wa ahli Al-Quran Wa ahli Sunnah Kau jadikan Ahli-ahli Kebaikan Ahli Al-Quran Ahli sunnah Rasulullah S.A.W Wa ahli Al-hidayah Wa ahli Al-sihah Wa al-afiyah Wa ahli Rizki Halalan Tayyiban Mubarakah Wa ahli Ziyarat Al-Makkah Wal-Madinah Wa ahli Ziyarat Maqami Rasulullah Wa ahli Istiqamah Wa ahli Al-Hidayah Wa ahli Husni Al-Khatimah Rabbana Aatina Fi dunya Hasana Wa fil Akhirati Hasana Tawakina Aza Banar Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wa bihamdika Ashuhadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa atubu Alaykum Wa rahmatullahi Al-Babarakatuh